Dapet kawan Res ke lancaran, mesin terkuat di dunia Mesin tergokil, tertua dan terkuat kawan ya Ini mesin legend ini kawan ya Rp6.000 kawan Oke bro, kita mau ngetes lagi bro, mesin disana bro Aku taruh musik Jangan kok Disana diriku, tanpa musik Oke, kita mau ngetes lancaran dulu kawan Ini saya buka lagi karena penutup pintunya itu kancingan Sweet pintu utama itu kan, enggak ini Tidak apa Tuh, penakuan itu sudah kawan Terus dulu kawan Kosep satu dulu kawan 200 Ini kopi yang biasa dulu Gak usah finisher Yang biasa dulu kawan Best ke lancaran kawan Finishing Tes tanpa hasil Tanpa di skip-skip kawan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Baru 100 Tanpa paper jam kawan Oh, double sudah diambil Karena kertas bekas double kawan Nah, kertas bekas ini Ada 4S, ada 4 biasa kawan Apa-apalah Habis kertasnya kawan ya Nah, ini Tandanya Dia tidak ngejam kawan Tapi kertas habis Oke, kita ambil saja dari sini kawan ya Ambil saja dari kaset ini aja Mau enggak dia itu Langsung ambil otomatis Nah, ukurannya sama kawan Nah, ambil saja sudah Kita geser Nah, enggak Oh, enggak ada kertasnya juga kawan Oke Kita kasih masuk saja lah Nah, kita urai dulu Kekurangannya juga kawan Itu baru Karena ini kertas Gak kertas Kenapa kali masuk ini kawan Saya enggak dibantu kawan Sama si kawan disana Asik main game semua itu Saya disini mikir Mikir sendiri kawan Saya sampai terjepit ini kawan Biru Betul ini Perju masih ditemani nih kawan ya Temani main game aja kawan Oke Kita nunggu Baru set akasih masuk kawan Ini sudah jalan berapa tadi itu Ini baru sehabis ya Oke kawan Tes kelancaran Mesin terkuat di dunia Mesin tergokil Tertua dan terkuat kawan ya Ini mesin legend ini kawan ya 6.000 kawan Mesin legend Terkuat di dunia Mesin legend Mungkin nanti Jangan gak usah terlalu banyak Kaset satunya lagi kawan Kaset duanya Supaya gak terlalu lama Ini kita mau tes Ada yang belum kawan ya Ada yang bermasalah kawan Besok baru lanjut mati kita ini Kalau kita selesaikan malam ini kawan Mantap kawan Mantap kawan Mantap aman kawan 200 lembar kawan ya Tanpa paper jam kawan Menggunakan kawan Menggunakan kertas bekas Bekas Masih aman kawan Sudah berapa ya Oke weh Pas 200 kawan ya Oke sekarang kita tes Kaset nomor 2 Oke kita Over dulu Oke kita tes Kaset nomor 2 Kawan Nomor 1 Sudah aman Untuk Apa foto kopi biasa Ini kopi biasa aja dulu lagi Tes Baru nanti kita tes Finisher nya kawannya Oke Sama Mungkin gak usah 200 kawan ya Gak usah 200 Kita Rubah saja Dia 100 saja Supaya gak terlalu lama kawan Karena finisher belum Bolak balik belum kawan Kita tekan 100 saja lah Kopian biasa Ini kita kasih putih aja Supaya gak Ini tanpa hasil kawan Kalau hasilnya Gampang kawan Oke Menggunakan kaset Nomor 2 kawannya Oh Ngejam dia kawan Ini asik ini Kalau ngejam gini kawan Kita cari kawan masalahnya kawan Oh Oh Oke Kita tutup lagi Satu Ada kertas disitu Satu kawan Kita cek lagi Dimanakah dia Ada gak Ada gak ya Oh Bukan disini kawan masalahnya Oke Oke Oh ini karena kertas bekas Warna hitam Dia ngejam kawan karena hitam Ini kawan tadi ya Kertas bekas Terus kukunya Ini masalahnya di kukunya kawan Panjang sebelah kawan Oke Tidak ada masalah sebetulnya Masalahnya karena itu kertas bekas Hitam total Sekarang kita Jual lagi Oke Apa itu tandanya cok Nanti sudah kau itu Hancur kau sudah Kalau gak mau Sama dirayuris Oke Itu gara-gara ini loh kawan Hitam ya Gara-gara hitamnya memang Waktu dites Pakai di plopping ini tadi kawan Karena di ploppingnya ini Belum dicuci Di ploppingnya Ini kertas nomor 2 Saya rasa ini aman sih Kalau dari suara Kalau saya Memprediksikan Sebetulnya Itu sudah Aman sentosa Kalau seperti itu Suaranya itu aman Ya Aman tergokil Aman itu kawan Tenang aja kawan Aman Andainya ada orderan ini Satu miliar Saya mau teskan Satu miliar Anggarannya kawan Sampai dimana dia kawan Oh Diam lagi dia kawan Ini untuk kaset Nomor 2 Kita akan cek Lagi kawan Nah karena nomor 1 Itu aman Berarti masalahnya Di Misalnya Penariknya telat Atau dia ngejam Di unit 1 Lagi Waduh 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 Masalahnya Kalau teman-teman Mengalami Seperti ini Nah ini Kentara sekali Bahwa nyangkutnya itu Persoalan dari Kukunya kawan Ini hitam 1 Ini Hitam 1 Ini agak Ya mulai normal sih Warnanya ini sama Kecuali hitam sendiri ini Dan masalahnya itu Di kuku Ya Sudah pendek Ini kukunya panjang Satu Ini warna hitam kawan Masalahnya disini Bukan di mesin Di spare part yang lain Jadi kalau teman-teman Mengalami ini Pas di kuku Nah ini Kalau saya dorong kawan Itu pas di kuku Yang hitam ini Ngejamnya ya Oke Ini kita Mungkin kita Hentikan saja dulu kawan Kan sudah ditahu Masalahnya itu di kuku Kita mau tes hasil saja Ya Tes hasil saja Sekitar Ini kertas bekas Makanya agak hitam-hitam Ya Sudah berapa kali Masuk Ya kita Kita cancel saja Ini sudah jalan 59 kawan 60 Aman Ya Sisa kukunya memang Ada yang beda Dan ada yang panjang Dan ada yang pendek Itu rawan sekali Memang Paper jam Di bagian kuku Atau di bagian Flapper Nah ini kita Cancel saja kawan Kita tes hasil Oke kita cancel Sudah 81 Ya 82 83 kawan Oke Nah sekarang Kita mau tes hasil dulu Oke Saya mau tes hasil dulu kawan Gak apa-apa Menggunakan kertas bekas ini Nah Ini masternya kawan Bisa dilihat Oke Ini kita lewat kaca Ini menggunakan Di plopping Mesin MP Yang sudah Berapa tahun itu Berarti Gak nak pakai Pak Ibu dosen Mungkin diperkirakan Sekitar Sejak sebelum Jaman Corona Kalau gak salah Saya ya Nah ini kita Mau tes hasilnya Dan di Tintanya itu Tetap Tintanya yang bawaan MP Gak apa-apa Cuma saya tadi Nyeting di bagian Casnya saja Sementara Nanti kita buka Ya Buka program Si ini Program Apanya gak ini Cuk Lupa Cuk Program apanya Cuk Lupa Cuk Oh di ploppingnya Kawannya Nah Kita mau tes dulu Hasil Nah ini saya langsung Finisher kawan Jadi saya mau start itu 50 Dua kali start ya Finisher berarti 100 kawan Nah Tunggu dulu Kita kasih normal dulu Oke Oke Nah ini Auto ya Saya pakai auto kawan Oke Saya menggunakan auto Di sini Nanti kita lihat Programnya Kita lihat programnya Nanti Ini finisher ya Jadi sekitar 100 lembar Menggunakan Pakai hasil kawan Oh cepat Wih Cepat bar Nah ini mantap Saya menggunakan Kaset nomor 1 kawan Kaset yang di sini Ini kertas Sudah berapa kali Masuk ini kawan Tadi sudah Tates bolak-balik Aman Ini pakai hasil Wow Itu memang Kertas bekas-bekas itu Wow Itu biasanya Pleper Keman teman ya Jadi kalau dia macam Melipat di bagian ujung sini Biasanya Plepernya telat Ya Pleper unit 1 ya Bukan pleper unit 2 Itu masalah Di pleper unit 1 Ini untuk jenis tipe mesin ini Itu saya masih unggulkan Teman-teman Saya masih berani adu Dengan tipe-tipe yang lain Kalau betul-betul Mesin 6000 ini Normal Fit Oh Dihajar Gak apa-apa Kawan itu Kertas bekas ya Apa-apa Jadi hasilnya Yang di bawah Kawannya Karena ini Saya ambil Campur dengan Kertas-kertas bekas Kita gak terlalu banyak Buang-buang kertas Kawan Dan si bagian uppernya Itu kemarin Saya menggunakan Upper yang MP ya MP dan Gear-gear Uppernya itu pun Saya menggunakan Gearnya punya MP Karena kalau Menggunakan punya IR Itu sedikit agak Lingkarannya agak besar Teman-teman ya Kalau lingkaran gearnya Ini waste Waste mari kawan Nah Kita review dulu lah Sedikit hasilnya Nah ini kawan Hasilnya Gokil lah Ya Hasilnya mantap lah Kawan ya Aduh Saya juga capek Ini banyak bacot Saya kawan Nah ini hasilnya Gokil Ini 100 lembar Finisher ya Menggunakan Kertas bekas Kawan Punya aku Begini Gokil lah ya Ini hasil Nah ini Teman-teman Hasilnya mantap Kartinya Sudah bisa dipakai Ini menggunakan Kertas bekas Ya Si Di klopingnya Ini belum Ini belum tak cuci Ini tinta Bawaan mesin MP Dan itu Sudah Sejak jaman Corona itu Mesin Mesin MP itu Tidak pernah Jalan Dan kemarin Sudah ditimbang Sama si Adik-adik Kawan-kawan itu Nah Nah ini Mantap Mantap Tinggal kita Mau Berasu Eh bukan Berasu sih Tinggal nanti Roll magnetnya Bakalan kita cuci Setelah ini Habis tintanya ya Supaya Tidak terbang Buang Supaya juga Saya tidak terlalu capek Oke mantap Kawan hasilnya Nah sekarang Saya mau tes Bolak-balik Tapi tidak perlu Terlalu banyak Supaya Tidak habis Oke Kita mau tes Bolak-balik Kawan-kawan Itu habis Pas-pas Ini kertas Saya mau tes Bolak-balik Dulu kawannya Tes bolak-balik Nah itu Menggunakan Kertas baru Kawan Mungkin saya akan Tes sekitar 25 lembar Saja Bolak-balik Gak apa-apa Kalau untuk Rangkaian unit 1 Itu dijamin Sudah top markotop Aman lah Pastinya Nah ini saya 100 lembar Bolak-balik Cuma Bagian sidrumnya Ini agak sedikit Cacat Kebetulan Bukan bawaan mesin Yang kita pasang Itu punya Mesin MP Ini baru Satu lembar Ini bolak-balik Kita mau Ngetes hasil Kalau soal Masalah paper jam Sudah Anggak Ini hasil Bolak-balik Kawan Nah ini Mantap Kalau masalah Sedikit kotoran Kotoran Seperti ini Teman-teman Itu bisa Ngecek Bagian Casnya Ini bisa Kita kurangi Casnya Cas atas Kita kurangi sedikit Ini kok Ngejam lagi Balik dia kawan Bolak-baliknya Kawannya Mungkin kertasnya Kawannya Capek juga Saya kawan Capek saya kawan Bicara dari tadi Wow Dia melengkung Nah Ini yang menyebabkan paper jam Karena dia melengkung Teman-teman Nabrak Kalau hasilnya Sudah gokil Balik Balik lagi Si kawan ini Mau lari Si kawan mau lari Lari dia Nggak bantu saya Itu dah capek kawan Jancuk Ya Karena ini melengkung Masalahnya melengkung Berarti Karena kertas Kertas lama Kertas selama Oh Ini miring Oh Jancuk Oke Hasilnya gokil Kawan Paling tidak Sudah bisa taruh Ini kita cancel aja Kawan Karena untuk ngetes hasil Kelancarannya itu gampang Sebab videonya Nggak terlalu panjang Ini sudah mantap Kalau untuk hasil Sudah bisa Sudah bisa Sudah bisa Kawan Saya cancel aja Ini Mantap Mantap lah kawan Karena Masternya cuma ini Masternya ini Kita menggunakan Yang warna bagian sininya Jadi sedikit Agak Apa ya Ini Ini master kawan Nah ini Ini sebelum Saya gosok Si Atau belum saya cuci ya Di ploppingnya kawan Nah Coba kita lihat program Ini sama sekali Belum tak sentuh kawan Nah kita masuk Bintang 28 bintang Programnya ya Itu program kehasil Ini Masuk di body Option body ya Ini saya menggunakan Disini piokon 0 Seperti teman-teman Lihat disini Piokon 0 Kemudian kita tengok Intip Di plopping Nah di plopping ini Masih standar kawan 0 Oke 0 ya 0 Nah Ini bawaan mesin Kalau gak salah Kemarin ini Dikasih Sampai malah Sekitar 600 ini Pul mentok Makanya saya heran Saya mau reset ya Capek lah Ngatur-ngatur Setting-setting lagi Jadi Saya cuma Ini sudah standar Sebetulnya 180 Biasanya itu standar Untuk jenis 6000 Maupun 6570 Kemudian HVTDE Ini 0 HVDE Itu juga 0 kawan Dan saya tidak ada Saya tambah Kemudian Di bagian sini Di bintang ini Di adjustment Cleaning ini Kemudian Export Recalibration Kalibrasi ini teman-teman Gak bisa bahasa inggris ya kawan Nah ini masih standar Kita kan Kalau gambar Teman-teman Lihat gambar ini Ke kanan itu Semakin dia Hitam Atau semakin ngeblok Kalau sebelah kiri Itu semakin Like ini Semakin Kabur ya Oke Nah Ini masih standar Teman-teman Ya Artinya Cuma Si mesin ini Saya Kalau untuk Polak-baliknya itu Atau saya menggunakan Kaset Box nomor 2 itu Dia kadang Paper jam Teman-teman Karena si unit 2 nya Itu saya over ke mesin sana Karena Untuk buat ngetes ya Karena saya lihat Di duplek itu Atau di unit 2 itu Itu pecah untuk Bagian tekanan Jadi Kadang-kadang Sewaktu-waktu Dia nariknya itu miring Ya Miring Tapi kalau dia Menggunakan Menggunakan bola balik Aman Aman Bola balik Aman Kecuali menggunakan Kaset yang nomor 2 Ya Yang box Kertas yang nomor 2 itu Biasa Nariknya miring Karena langsung Masuk di Kanan itu teman-temannya Miring lah Entah mungkin Saya akan lanjut Besok Baru ini Saya sudah capek juga Kemudian ADF nya Belum Karena Terus terang Untuk mesin ini Gak pernah dikasih jalan Bagian ADF nya Kemudian Kemudian Kaset Selama Mesin ini Dipakai Yang ditempati Beli sama si kawan Itu cuma Kaset Nomor Nomor 3 Folio Jadi Orangnya itu Saya lihat Sempat Kalau 4 itu Tinggal diisi saja 4 Jadi Satu kaset saja Dan tidak pernah Digunakan Untuk langsung Golak balik Biasanya Langsung dikasih Masuk lagi Saya lihat Makanya Karena memang Dupleknya itu Pecah Teman-teman Dupleknya pecah Saya kira Mau aman Akhirnya saya cuci juga Ternyata gak aman Mungkin Saya akan Ambilkan Di mesin yang Ronsokan Yang satu Itu bakal Saya kasih Jadi Isi duplek Kemudian Kekurangannya lagi Teman-teman Saya tambahin Nah Untuk Kaset Yang nomor 3 itu Semuanya Doll Itulah sebetulnya Risiko Pada saat Teman-teman Risiko Beli mesin Kondisi Apa adanya Jadi Jangankan Mesin yang kita Beli Apa adanya Teman-teman Mesin yang Biasa Yang saya dapatkan Di konsumen-konsumen Ini Hasil komunikasi Yang mengatakan Penjualnya itu Adalah mesin Impor Itu Toh juga Bermasalah Teman-teman Apalagi Dengan kita Beli mesin Yang memang Kondisi sudah Berat Tahun-tahun Itu gak pernah Dibersihkan Pembersihan Seperti mesin ini Kemarin ini Bukan berdebu Tapi dia berlumpur Teman-teman Untuk mesin ini Alhamdulillah Sekalipun Belum 100% Belum 90% Hasilnya Tapi paling tidak Itu sudah bisa Dipakai Tinggal Bagian ADF Kalau ADFnya Sudah jalan Sudah bisa Kepakai Kaset 1,2 Sama 3 Cuma tinggal Saya menyelesaikan Si bagian Dupleknya Oke mungkin Seperti itu Teman-teman Itulah Pengalaman Teknisi Dirajuris Teman-teman Nah Buat teman-teman Tentunya Kalau saran saya Melihat Setelah Begitu Kita menyelesaikan Mungkin Kurang lebih Satu bulan Karena saya Kerjanya nyantai Sambil Ngedit video Sambil buat video Sambil buat konten Pastinya Teman-teman Karena kebetulan Tempatnya Si kawan ini Kan mesinnya Sudah ready Itu mesinnya Pertama kali Yang saya Overhori Mesin Yang terpenting Yang terpenting Ketika teman-teman Membeli mesin Apa adanya Atau mesin-mesin Yang Toko-toko Yang sudah Tutup Atau Beralih Ke buka usaha Lain Dan kalian beli Tentunya Kalian harus melakukan Pengecekan Pertama Memang Yang pertama itu Adalah Mesin itu Betul-betul Bisa Kondisi Ready Menyala Ready Normal Karena Kalau dia error Kalau teman-teman Bawa tim teknisi Otomatis Kita bisa Mengira Menakar Bahwa Ketika menunjukkan Errornya Error apa Kalau errornya Mengarah ke Bagian elektronik Kan nanti Bisa disesuaikan Soal penawarannya Teman-teman Penting mesin Nyalah Kalau teman-teman Bisa mengecek Drumnya secara Kasat mata Silahkan ngecek Supaya enak Kalian lihat dulu Barangnya Kalian periksa Baru cerita harga Itu mungkin Ini sekedar saran Tetapi itu Selebihnya Tergantung Ke teman-teman Semua Bagaimana Komunikasinya Dengan pihak Yang punya barang Mungkin seperti itu Tapi yang jelas Harus Dilihat dulu Periksa dulu Seperti ini Ini sebetulnya Kalau saya sih Pribadi Pasti Ada Minus plusnya Tapi ini saya lihat Banyak minusnya Teman-teman Nah Terus kemarin juga Ini ternyata Sempat error 602 602 001 Disitu saya ngeblank juga Teman-teman Ngeblank Kok bisa Jadi si mesin ini Kemarin Sempat itu Ngeblank Bukan ngeblank Saya Yang ngeblank Teman-teman Menunjukkan Error 602 001 Itu kan Pastinya Mengarah Ke harddisk Nah Karena mungkin Barangkali Kemarin Waktu kita Kasih masuk Di tempat saya Itu Didorong Di tengah jalan Didorong Termasuk si Gonrong Yang dorong Kemarin Ini Yang gak bisa mengelak Karena ada videonya Itu saya kasih Masuk kemarin Jadi didorong Di tengah jalan Akhirnya saya minta Harus diangkat Pastinya Supaya Ya itu Saya menghindari Risiko-risiko Yang kemungkinan Bakalan terjadi Dan ternyata Tetap Saya jumpai juga Ternyata Dia error 602 Karena mungkin Bisa saja Getaran Getaran-getaran Waktu di jalan Namanya Didorong Di asfal Nah selain ini Cuma Masalah Error 602 Saya pancing Dengan mengambil Hard disk Yang memang Kondisi Hard disk rusak Bahkan Hard disk Yang saya pakai Ngetes itu Adalah Hard disk Yang tipe Connect Kebetulan Mesin yang satu Ini connect Dan pernah ada Kerusakan Hard disknya Akhirnya Itu yang saya pakai Ngetes Mancing Ceritanya Nah setelah itu Cuma saya melakukannya Juga Sok Ya biasa Sebetulnya mesin Juga tidak selamanya Errornya itu Menunjukkan bahwa Itu betul-betul rusak Tidak Jadi akhirnya Saya cabut-cabut Kabel-kabel Yang ada di DC control Kemudian Cabut Arah Kabel Konektor Ke hard disknya Saya pasang Kembali Hard disk Bawaan mesin Alhamdulillah Mesin itu Sudah Aman Hard disknya Sudah tidak error Bahkan Sempat juga Di bagian LCD 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 itu Begini-begini Teman-teman Ya Berkedip-kedip lah Itu layarnya LCD nya Tapi sebetulnya LCD nya itu aman Gak rusak Saya cuma cabut-cabut saja Kabel-kabel di member DC control Pasang kembali Saya on kan Saat itu Begitu saya cabut-cabut Saya on kan mesin Saya reset manual Ceritanya Nah setelah itu Saya matikan mesin Saya pasang kembali Dengan lebih teliti lagi Pasang rapat-rapat Dan saya tes Alhamdulillah Aman Seperti teman-teman Lihat Cuma karena memang Kondisi LCD nya ini memang Seperti ini Sudah tua Karena Biasanya itu Sehingga cepat Merusak Sebetulnya Mungkin akan Saya bahas di pembahasan Lain ya Cuma sedikit Saya akan buka ke teman-teman Itu yang menyebabkan LCD cepat rusak itu Sebetulnya Suhu panasnya itu Terlalu tinggi Makanya Saya sudah upload Videonya teman-teman Silahkan kalian lihat Cara merubah Supaya suhu panasnya itu Gak terlalu kencang Nanti mengakibatkan Ke Bagian LCD Bahkan bisa Ke CCD nya juga Teman-teman Karena Hawa panas dari bawah itu Begitu terlalu naik Itu akan ngefek Memang gak langsung Tapi lambat laun Pasti Oke mungkin Seperti itu videonya Supaya saya gak terlalu banyak Baca Terima kasih buat kalian Yang sudah menonton video ini Mudah-mudahan Kalian bisa Ambil yang baik-baiknya Buang yang jeleknya Teman-teman Seperti itu saja Next Sampai jumpa di video-video selanjutnya Ambil yang lain Sampai jumpa di video-video selanjutnya